KUASA HUKUM AMAR ZONI sepakat menjalani bisnis biji pala, bukan narkoba seperti yang dituduhkan JPU dalam dakwaan dan tuntutannya. Menurut Mathias, Amar memberikan pinjaman kepada Akri sebesar 50 juta rupiah untuk menjalankan bisnis biji pala itu. Uang 50 rupiah juta dipinjamkan terdakwa kepada Akri untuk modal usaha di bidang pertanian dan tanam biji pala. Terdakwa tidak mengetahui kalau uang itu digunakan untuk membeli sabu, kata John Mathias dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Mathias menyebut, Amar ingin menjadi pengusaha dengan bekerja sama dengan Akri membangun bisnis biji pala. Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi broker atau menjadi perantara penjualan narkoba golongan 1, ujar Amar. Di sisi lain, JPU pun menuntut Amar Zoni dengan 12 tahun hukuman penjara, karena terbukti memberikan modal kepada Akri untuk diduga menjalani bisnis jual-beli narkotika. Menurut Mathias, pasal yang menjerat mantan istri Iris Bella ini bukanlah pasal untuk pecandu narkotika, melainkan biasa dikenakan kepada para pengedar dan bandar. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, mewakili kliennya membacakan kledol atau nota pembelaan di depan hakim dan JPU, yang berisi Amar menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!